Intro Sosok inspiratif kali ini datang dari seorang yang memilih hidup dengan penuh kesederhanaan. Hidupnya didedikasikan untuk kepentingan umat dan para ulama. Kisah ini datang dari seorang Mas Banser Abdul Hamid. Seorang Banser yang hidupnya didedikasikan untuk menjadi marbot masjid. Kesehariannya, beliau bekerja sebagai cleaning service di sebuah kantor di Surabaya. Tetapi pada bulan September tahun lalu, Cahamid panggilan akrabnya telah kembali ke haribaan Allah SWT. Kehidupan indahnya terkuak setelah Cahamid meninggal dunia. Bahwa sejatinya beliau adalah seorang yang sangat alim. Kisah ini terkuak oleh Kiai Haji Ma'ruf Kozin, Ketua Aswaja Center Jawa Timur. Saat berkunjung ke masjid tempat Cahamid mengabdi. Satu tahun setelah Cahamid meninggal dunia. Kiai Haji Ma'ruf Kozin diajak oleh takmir masjid tersebut yang hendak menunjukkan koleksi kitab dari Cahamid yang tak disangka-sangka. Kitab tersebut adalah kitab-kitabnya para pakar fikir. Semua hartanya beliau gunakan untuk membeli kitab. Bahkan beliau juga menunda untuk berangkat umroh demi membeli kitab yang beliau incar. Di setiap lembaran kitab, terdapat catatan kaki dari Cahamid. Itu pertanda bahwa beliau tidak hanya kolektor kitab, tetapi beliau juga paham betul tentang isi kitab yang beliau miliki. Ketika tim Nabawi TV mengkroscek tentang kabar ini kepada Kiai Haji Ma'ruf Kozin, beliau membenarkan. Sekali lagi saya tidak pernah faham, karena saya sering ngaji di tempat itu, tetapi saya tidak pernah tahu. Begitu dia meninggal, kemudian takmir masjid, merasa tidak sanggup menerima amanah kitab sebanyak itu, ketika saya sholat di sana, lalu oleh takmir diceritakan. Saya tanya dulu, ahli warisnya bagaimana? Dia tidak meningkat. Dia tidak punya kerabat. Keluarganya sudah meninggal semua. Tidak punya ahli waris. Kemudian, mas Hamid Bangser ini, yang dulu ketika dia memiliki kitab yang sudah lama ini, dia pernah mengatakan, kalau dipinjam pondok, kalau dibawa ke pondok, tidak apa-apa. Kini koleksi kitab cahamid, sudah disebar di berbagai pondok pesantren, yang minim bacaan kitab-kitab klasik, yang harganya sangat mahal. Ketika saya diberi amanah oleh takmir, dan ini saya alokasikan ke beberapa pesantren, yang tidak memiliki perpustakaan yang memadai. Maka kita pun menginginkan, dari pesantren-pesantren kecil, baik itu mungkin dari kalangan para kiai, para habaib, Insya Allah kami ikhtiarkan, untuk bisa sampai ke tempat tersebut, untuk sekali lagi digunakan, sebagai ilmu yang manfaat, bagi pemiliknya, bagi kita semuanya, dan kemudian tetap berada manhaj, Ahlus Sunnah wa Jemaah. Koleksi cahamid, sekarang menjadi amal jariah, yang tak akan terputus, sebagai teman indah, di kehidupan yang abadi. Nabawi TV melaporkan. Jemaah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.